Kekuatan kita bagus, dia nggak terkena sama penyakit, ya, sampai di atas 3 tahun, 4 tahun tuh masih kudus. Mereka ada tim muntuh, panennya sendiri, kalau kita terima beres aja. Ini kalau satu minggu sekali, berarti satu minggu bisa gajian, Bu, ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para petani di mana penanda berada, berjumpa kembali di saluran informasi MISI TV. Jadi, saya ajak Anda ke sebuah perkebunan tanaman pepaya bersama Ibunya. Nah, di sini ternyata Ibu ini teman saya ketika waktu sekolah ini baru ketemu. Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Ibu siapa ya? Bu Nur Aini. Bu Nur Aini. Ini sudah berapa tahun, Bu, enggak ketemu sama saya, Bu, semenjak lulus sekolah, Bu? 22 tahun, kayaknya. 22 tahun. Tahun. Nah, ketemu-ketemu di kebun kates ini. Nah, Bu, saya ingin tahu ya, pengalaman perkebunan katesnya Ibu Nur ini. Nah, kalau harga ini, Bu Nur, kalau harga pepaya saat ini, berapa ini? Harga pepaya saat ini kita dapat harga Rp3.500 per kilo. Rp3.500 per kilo? Itu di tempat sini, pembeli yang datang ke sini kah atau gimana tuh? Pembeli datang, petik sendiri, udah itu ditimbang, kita dikasih nota segitu. Oh, jadi kita enggak perlu ongkos untuk ngambil ataupun metik itu? Enggak, memang mereka ada tim untuk panennya sendiri. Kalau kita terima, beres aja. Jadi seperti itu. Nah, kalau dari segi penyakit ini, tanaman kates, pohon kates ini apa, Bu, yang paling ditakuti itu, Bu? Penyakit kuning, ya, layu pusarium itulah yang ditakuti. Layu pusarium? Iya. Kalau penanggulangannya gimana, Bu? Ya, karena kita paling kasih dolomit sama kalsium aja sih, Alhamdulillah. Ini kemarin sempat kena, sekarang udah Alhamdulillah udah sehat lagi. Enggak, pemberian kapur dolomit sama apa tadi tuh? Kapur dolomit sama kalsium. Sama kalsium. Itu pemberiannya setelah, sebelum penanaman, apa pengolahan tanah itu apa gimana? Kita pengolahan tanah kita kasih untuk menanggulangnya layu, karena jamur pusarium itu. Pas hujan itu, kita kasih lagi. Dia enggak bisa terlalu banyak curah hujan, biasanya curah hujan itu banyak mengandung jamur, bakteri yang enggak bagus untuk tanaman. Oh, jadi justru malah kalau curah hujan banyak, itu malah menimbulkan banyak penyakit gitu? Terus kalau misalnya enggak ada hujan kayak gini, gimana ini masalah pengairannya ini, Bu? Kalau untuk saat ini masih ada hujan, tapi ke depannya sih mau kita rencanakan mau dikasih perairan, itu memang ada kali. Jadi kita mau tarik selang lah, mau pakai selang drip. Selang drip? Enggak bikin sumburbur gitu, Bu? Sudah ada air alam untuk mengirim biaya produksi. Betul, jadi memanfaatkan alam gitu aja. Kalau pemananan berapa minggu sekali? Satu minggu sekali. Satu minggu sekali. Pengirimannya ke mana itu? Keseberang, ke Jakarta gitu? Ya, ini dikirim ke Jakarta. Ini kalau satu minggu sekali, berarti satu minggu bisa gajian, Bu, ya? Ya. Nah, kalau di lahan lain masih ada enggak, Bu? Ada, tapi di sana belum mulai panen, baru ditanam. Ya, lebih kurang kalau yang udah kita tanam sih ada 2.000 batang. Ada 2.000 batang di lain tempat gitu. Ya, tapi 3 tempat. 3 tempat. Gitu. Enggak, Bu, dapat ide ataupun bisa tertarik sama pertanian tanaman papaya ini, dari mana, Bu, dapat inspirasinya itu, Bu? Kita enggak dapat inspirasi sih ya, ya. Ya, kata orang dibilang ikut-ikutan, ya bisa dibilang ikut-ikutan. Karena di sini pas kita mau memulai bertani itu, yang lagi digalakkan di daerah kita, ya kates ini. Makanya kita ikutlah. Jadi, kayak gitu. Mengadu peruntungan di perkatesan. Udah berapa tahun, Bu? Ini umur 10 bulan. Ini umur 10 bulan. Kalau pemananan udah sampai berapa tahun? Berapa banyak itu? Ini kita dari umur 7 bulan panen pertama. Oh, jadi umur 7 bulan itu udah mulai panen? Iya. Diperkirakan itu sampai usia berapa itu bisa panen terus gitu? Sebetulnya kates itu tergantung dari perawatan yang enggak bisa ditargetkan seberapa tahun. Kalau perawatan kita bagus, dia enggak terkena hama, penyakit, ya sampai di atas 3 tahun, 4 tahun itu masih produknya. Wih, sampai 4 tahun? Nah, kalau dari misalnya kalau kayak cabai dan lainnya itu kan dilakukan penyemprotan gitu, Bu. Tapi kalau papaya ini dilakukan penyemprotan gitu enggak sih, Bu? Sebenarnya? Penyemprotan seminggu sekali. Menggunakan apa, Bu? Untuk menggulangi hama penyakit sama untuk kasih pupuk buah melalui spray. Melalui spray itu ya. Apa itu pupuknya, Bu? Itu pupuk semprot gitu, pupuk daun gitu, pupuk cair gitu, Bu? Iya, kita pakai pupuk cair. Ya, pupuk apa aja yang ada di toko pertanian bisa kita pakai. Kalau ini pupuk dasarnya menggunakan apa ini? Ini kemarin pupuk dasarnya dia pakai kompos. Pakai kompos? Iya. Kompos dari kohe sapi, kohe kambing? Ini dari kohe sapi, cuman kalau sekarang kita udah pakai kohe ayam. Pakai kohe ayam. Nah, Bu, ini terjun di pertanian ini udah berapa tahun sih, Bu? Apa dari semenjak lulus sekolah kah langsung terjun ke pertanian atau melalang Buana dulu gitu? Oh, ini baru? Baru? Ya, ini, Bu, belum ada dua tahun. Terjun di tani papaya ini belum ada dua tahun? Belum. Sebelumnya? Tani apa itu? Ikut melalang Buana sama suami, di mana suami kerja di situ kita ikut. Pulang kampung, baru kita bertani. Pulang kampung langsung bertani. Dulu kemana itu? Dari Batam kita ke Bali. Udah di Batam ke Bali? Ya. Sekarang pulang kampung bertani, selain bertani, bertanak, bertanak, betanak, gitu? Bertanak, tapi masih kecil-kecil, baru mau memulai ternak kambing. Baru mau memulai, baru merintis lah istilahnya. Ya, merintis, merintis ini. Nah, ini, Bu, yang saya, ini ya, Pak. Kadang itu saya bingung dari pepaya. Saya sendiri, pengalaman sendiri gitu ya. Misalnya saya nanam gitu. Itu bisa bukan jadi, bukan jadi buah, tapi jadi bunga semua. Itu gimana, Bu, caranya kok di sini? Kok bisa jadi buah, semua gitu? Ada dia memang, ada yang jadi bunga, bunga aja, tapi itu sih kalau California itu nggak banyak. Kemarin di sini ada, ada sih satu batang di sebelah sana. Dari 500 batang ini, dia ada tiga batang. Tiga batang aja? Yang jadi bunga, yang nggak jadi buah. Yang selanjutnya, ya, Alhamdulillah semua jadi buah. Nggak, itu pemilihan, pemilihan awal itu ada dari bibitnya gitu? Apa, gimana itu kita bisa menentukan? Oh, ini nanti jadi bunga semua, ini nanti jadi buah gitu? Kebetulan kita juga pembibitan California, itu waktu kita pembibitannya itu, waktu benihnya kita memang udah ada pemilihan sih. Itu berarti jual bibit juga, Bu? Ya. Menyediakan di rumah, Bu, ya? Ada. Nanti misalnya teman-teman petani perlu dengan bibit dari papaya California nanti bisa datang. Oh iya, alamatnya di sini, mana ini, Bu? Alamannya Jati Rukun di belakang Gorwayanda. Lampung Selatan, Bu, ya? Kalianda Lampung Selatan. Kalianda Lampung Selatan. Oke, Bu, terima kasih, Bu, ya, sudah berbagi pengalaman tentang pertanian papayanya. Mudah-mudahan sehat, sukses selalu, Bu. Amin. Nah, jadi seperti itu teman-teman sekalian, peternak dan juga petani, khususnya petani papaya, mudah-mudahan bisa bermanfaat liputan kali ini dan memberikan informasi yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.